Halo Drivers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Dede Klakson Di video kali ini saya mau bahas tentang Maxim Delivery Dan waktu tunggu yang akan ditambahkan nantinya di daftar harga Jadi semoga saja saya hari ini dapat orderan dan bisa menunggu di waktu tunggu Oke sekarang saya lagi minta orderan delivery, ini lumayan Tapi gak diterima Nah, ternyata diterima Malah masuk orderan yang ini Ini kasih 20 menit Ini cepatlah konfirmasi Oke, ini gak matikan Jadi harus prioritaskan yang mana lebih dulu Disini saya sudah dapat Maxim, tapi driver masuk Saya harus ambil yang Maxim, karena Maxim yang lebih dulu Oke Saya menuju ke titik Ke arah timur laut di jalan Amarangnus Wah, caca di sana hujan Oke, jadi kita masuk Setelah 150 meter, belok kanan Yang mau ambil barang pak di dalam Di dalam? Di dalam? Di dalam? Intinya sih ditelepon aja dulu Lalu belok kanan Di sini sudah tiba Terus tindakan kontak hubungi Oke, kita hubungi nomor teleponnya Halo, selamat siang kak Ini dari Maxim kak Belok kiri Lalu tujuan anda nanti berada di sebelah kanan Kita sedi titik ini rumah sebelah mana kak? Yang jekat hijau? Bukan, kita jekat kuning Di muka pak, bukan di belakang Oh, di muka ya? Bentar, berarti kita balik Tujuan anda berada di sebelah kanan Kalau boleh tahu blok apa kak? Supaya ini Kita rabat diri, ini pakai baju putih Oh, ke sana? Tunggu pak Tunggu Ada orderan ya? Apa? Gurai tato? Gurai Mau kita antar barang? Oh Kebanyakan pesan dua Bagi tukang baca baku dapa Ini yang mau ke antar berkas? Iya Oke Oke, siap Coba kak, pesannya apa itu? Ah, yang kebang sulut Oh, iya betul Coba cek nama no Kapa sama? Coba cek nama no Coba cek nama Itu gue ride kemana kak? Oh, di daerah teling kak? Berapa itu ke situ? 21 21 21 Mar, kebanyakan begitu juga Orang pesan ride Tapi antar barang Iya Oh, berarti layanannya yang dipesan Ah, iya bang sulut pak Ya hati-hati ya Ternyata yang abang gojek yang di depan Itu di layanannya Customer pesannya baik Tapi disuruh antar berkas Emang sih banyak begitu Ya, tapi karena drivernya udah nyampe Kita kan sebagai driver Kebanyakan Ya udahlah Tapi dimohonkan kepada untuk customer yang bisa ngerti Yang penting sih sampe aja Sekarang berbicara tentang waktu tunggu Di sini saya sudah menunggu sudah hampir 2 menit Dan si customer katanya bilangin tunggu Jadi Dan posisinya sekarang sudah panas Jadi saya harus tambahkan waktu tunggunya Ini akan kita menunggu Oke lah Waktu tunggu ini sebenarnya tergantung juga dari isi driver Oh iya Mar, sementara print Ini DP ongkir kan nanti yang bayar Siapa di sini atau di sana Ini 21 sih Soalnya sini ada DP waktu tunggu sih Di sini sudah sekitar 4 menit Kemungkinan dia mau tak tambah sih Dan kita minta nanti DP nomor penerima di sana Yang mau ambil DP berkas dong Oh iya Jadi langsung tuh depuin aja ke customer Ya kan Emang sedikit ragu-ragu untuk katakan waktu tunggu Karena dulunya saya juga Rasanya gak enakan ke customer ya Harus ada waktu tunggu Tapi ini kan harus sesuai dengan aplikasi Yang penting customer gak masalah sih Tapi kalau customernya merasa keberatan atau gimana ya Udahlah sini kak Gak apa-apa gak perlu waktu tunggu Tapi lain kali Barangnya udah disiapkan lebih dulu Biar si driver gak nunggu gini Oh ini yang mau diantar kak Ini yang mau diantar kak Oh setitip di satpam Oh setitip di satpam Oh iya oke Pas kak Oke Terima kasih Iya oke iya kak Nah ini menambahkan waktu tunggu 6 menit Kalau saya oke Kan sebenarnya 21 Waktu tunggu 6 menit Apakah dia menambah atau tidak Nanti bisa dilihat di saat sampai di tujuan Dapatnya tadi 25 ribu hold me close till i get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left selamat menikmati oke jadi ini udah dekat wah berarti nih ya saya harus parkir di masuk parkir parkir di luar aja nah disini saya mau lihat waktu tunggunya ini dan nambahnya gimana pagi siang pak mau kirim ini berkas dia bilang kata titip di satpamnya di pintu sebelah bagian kredit siang pak mau antar ini berkas katanya titip di satpam aja oke makasih pak nah ini waktu tunggunya 6 menit totalnya masih 21 ribu waktu tunggunya ditambah dimana sedangkan disini waktu tunggu 6 menit dia tambahan wah langsung masuk lagi baru aja selesaikan dimananya lumayan lumayan nah ini macet coi oke jadi demikian dulu untuk video kali ini ternyata tidak ada biaya waktu tunggu yang ditambahkan pengaruh karena layanannya tapi yang pastinya tadi si customer kasihnya lebih 25 ribu oke jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video di klakson selanjutnya karena di video selanjutnya saya mau bahas tentang waktu tunggu ini jangan lupa untuk like jika suka dislike juga kalau tidak suka sampai jumpa di video di klakson selanjutnya sampai jumpa di video di klakson selanjutnya